Efek samping yang akan kalian merasakan jika kalian makan di bawah seribu kalori. Satu, rambut rontok. Dikarenakan kamu kekurangan nutrisi, akam vitamin, dan mineral, maka kamu akan merasakan yang namanya rambut rontok. Jika kamu mengelus-ngelus atau memegang rambut kamu, kamu akan sering banget menemukan kalau rambut kalian itu rontok. Dan itu merupakan hal yang kurang baik jika kalian melakukannya dengan jangka panjang. Dua, kalau kalian perempuan, siklus hate normal kalian akan tidak normal. Tiga, kalian menjadi mudah emosian. Jadi kalau kalian berkomunikasi atau ngobrol sama orang, pasti kalian akan mudah tersinggung, bahkan kalian bisa cepat emosi. Empat, susah konsentrasi. Ini justru sangat berbahaya banget. Jadi kalian tidak bisa konsentrasi dalam satu hal, apalagi menyangkut dalam pekerjaan kalian. Jadi gue nggak sangat sarankan untuk jangka panjang. Yang kelima, kalian akan sangat sering kalian tidak memiliki energi. Ini merupakan hal pertanda yang sangat kurang baik, karena kalian sama sekali tidak memiliki energi untuk melakukan sesuatu. Apalagi kalau kalian sedang berada di dalam pekerjaan kalian. Ini justru akan sangat menghambat untuk proses kegiatan kalian, karena kalau kalian ingin melakukan sesuatu, itu kalian sangat males-malesan dan tidak memiliki energi sama sekali. Seperti yang kita tahu bahwa energi merupakan hal yang sangat penting, yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Diet itu bukan seberapa cepat kita bisa menurunkan berat badan kita, tapi seberapa efektifkah dan seberapa sehatkah kita bisa mencapai body goals kita dengan konsistensi jangka panjang dan juga sehat. Salam sehat semuanya. God bless you.